Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kegiatan pagi nih? Ini namanya ibu-ibu Mustafa kegiatan Kita kenalan dulu ya Saya dapat informasi Mas Abdul Salam ini walaupun nama Arab Bukan berbeda dengan saya Mariono jelas Jowo nih Tapi sampai nama Abdul Salam Mohamad Abdul Salam Mohamad Abdul Salam Mohamad Abdul Salam Logatnya seperti orang Jowo Iya Alhamdulillah Jawa mana? Kebetulan Solo Solo? Tunggu Jokowi Apa masih seduluh? Solo? Iya seduluh Kalau istri? Pak Citan lahir Tanjung Pinang Pak Mariono Tahun berapa lahir? Saya Tahun 72 Berarti lebih tua sampai 2 tahun Iya Saya 74 Masya Allah Masya Allah ya Terus kapan ke Tanjung Pinang? Kok bisa ada Tanjung Pinang? Tahun-tahun 96 96 akhir 96? Baru-baru Iya Jadi baru sekitar 23 tahun lah Wah 23 Jadi nikah orang Pancitan Tapi orang Pancitan Tanjung Pinang Iya Karena saya melihat Mungkin sekai berini Yang banyak orang Pancitan kan Tanjung Pinang Tanyung Pinang Iya Ada mobil Pancitan Iya Tanyung Batu Tahun berapa nikah? Tahun 2000 Tahun 2000 Tahun Pinang 96 2003 Berarti sudah punya anak berapa? Baru 4 Baru 4 Istri berapa? Baru 1 Baru 1 Jadi rencana mau nampak Oh iya semua sudah baru Jadi baru 23 tahun di Pinang Baru 4 Baru 1 Baru 4 Baru 1 Baru 1 1 lah Wahid Wahid Oke Eee Sampean ini kan senasib dengan saya ya Ah iya Sama-sama wong Jowo Pernah calon wakil Bupati Oh iya Saya tahun 2010 Wakil Bupati aku Oh iya iya Wakil Iya 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 Bukan kalah kurang suara Oh betul betul Sampean tahun ini loh Sampean tahun 2007 ya Oh 2007 Lebih dulu ya Waktu itu yang menang siapa Pak Liz bukan? Bukan Kita Bu Azah Suryatabdulmanan Oh masih ibu Suryatabdulmanan Masih ibu Suryatabdulmanan Masih ibu Suryatabdulmanan Masih ibu Suryatabdulmanan Oke maan Apa motivasi Sampean kok Ngurus emak-emak ini Hah? Kalau saya kan Iya 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 Bukan tamte ya Kebri malah Kan saya pengurus Kebri Iya 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 Tapi kan masuk pengurus Bukil Mustapad dan Jumina Apa kira-kira motivasinya? Motivasinya ini Karena pertama kita ini Emang senang Senang bersilaturahmi Bersilaturahmi Senang berkumpul Dengan kelompok-kelompok Bermacam kelompok Apalagi ini keagamaan kan? Bu Mustafa keagamaan Yang menyuarakan Selawatan kan begitu ya Oh iya Nah ini Sampean memang ada latar belakang Pondo Atau pendidikan agama kok lebih suka Ke Majelis Taklin Bu Mustafa salah satu ini? Kalau mau Pondo kebetulan tidak Tidak Cuma kebetulan dari TK Ini swasta semua TK nya Bustanwa Adwal Kemudian SD nya itu Jamaatul Iqwan Islam Jamaatul Iqwan SMP nya Al-Islam satu Surakarta SMA nya juga Al-Islam Swasta Islam semua Jadi wajar anda gini Iya Kalau gini Tahun 2024 Sudah di depan mata Sampai ini kan termasuk Anak buahnya Pak Rudy juga kan Sekretaris Nasden Bahkan orang kepercayaan Orang kuat Tanjung Binang Om Gobi Jayanto Nah itu kan Sebab saya melihat Di Tanjung Binang Gobi Jayanto ini Ibaratnya wali kota Tidak dilantap Tidak tertulis Tidak Tidak Masyarakat begitu Beleka Menjaga orang Kenal gak Gobi Langsung kenal Nah kira-kira Kan suasana batin Di tahun itu Masih berpikir ya Ya Lihat situasi Tidak pasti 99% Bulat Mau maju DPD Mudah-mudahan Mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan lancar Mudah Namaku saya Kalau sampai padu Biasanya biar kita Saling bantu Oh gitu Nah sekarang Sekarang umur berapa? Baru 50 Nah Yang saya heran Saya ini kan juga Banyak orang Kawan sudah 55 60 Tapi rambut masih hitam Iya, iya, iya Kalau sudah putih Atau dikasih pikok Apa alamnya Atau gimana? Ini sebenarnya putih Mau ke hitam Pak Mariano Kok bisa? Iya Jadi kalau orang itu hitam ke putih Ini putih mau ke hitam Jadi hitamnya masih Baru muncul sedikit-sedikit Oh gitu? Iya Nah dulu di pikok Bukan Tidak direkayasa Asli Tidakkan sekarang Karena rambut ini Bisa direkayasa Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh kita Iya kan Agama kita Untuk orang Islam Laki-laki Jangan Tidak Betul Memang kita mungkin berbalik Dengan Pak Ustadz Pak Ustadz hitam ke putih Saya putih mau ke hitam Nanti biar tambah 6 terus Iya Kembali masalah rambut ini Iya Kalau orang bilang Rambut putih itu kan Karena keturunan Iya Karena katanya Pakai shampoo Iya Atau ada faktor penyakit Iya Sampai itu ada nggak kemungkinan Keturunan Iya Kalau Keturunan Kemungkinannya ada Memang orang tua Juga berubah kan Kalau sakit tidak Alhamdulillah Sampai sekarang Malah Kita Ada pembeda sih Rambut putih ini Iya Iya Memang ada yang menawarin juga Pak di sumir Pak Biar ini Tapi umur Rambut putih hati-hati Iya Jarang mengkurang ajar rambut putih Saya belum pernah menemukan Yang terakhir Saya dapat informasi Walaupun Sampai Asli Jowo Solo Malah Bojo Pacitan Kok Biasa bergaul di Melayu Apa Akibat apa Biasa pantun Menjadi MC Yang sebenarnya Gak ngalahi Melayu Atau gak kalah dengan Melayu Itu Soposi ngajari Apa motivasinya Itu gimana Latar belakang Jadi Kita ini Ya itu lah ya Karena Senang berkumpul Di sana Di sini Kemudian pernah menjadi Ketua Ketua Kampung Ketua RW Ketua RW Ya Jadi disitu kan Kadang kalau orang punya hajat Punya ini kan Biasanya Ketua Ketua suruh maju kan Nah Dari situlah kita Dipaksa oleh keadaan Hohoho Keadaan memaksa Dipaksa oleh keadaan Itu kok bisa Iya Kayak keadaan tadi Pak Yang keadaan Dipaksa oleh keadaan Ada latihan pantun Iya Akhirnya kita Amatiin orang Kita amati Kita belajar nulis Kita ini Karena ketika kita Sekali diminta Bantu misalkan Ada ini keadaan Gak ada orang Kita diminta Sekali Kita langsung Berfikir nanti Berikutnya tentu ada yang Kalau ketika gak ada Yang diminta tolong Pasti ditabrak Tabrak untuk dimintai Tolong juga Dan setelah kita Mempersiapkan diri Kita belajar Berarti awalnya Jadi Ketua Kampung RT Dipaksa Nah Karena keadaan gak ada Yang dituakan Kebetulan Ini Kita harus dikepan Ketika kita sudah Tandu Usad Melayu Indonesia ini Katanya Tanjung Pinang Tanjung Pinang Iya Kemarin Seberapa hari yang lalu Pemantun kita dapat Penghargaan dari UNESCO Pak Ustadz Sampai rilis Penghargaan dari UNESCO Oke Terus Coba Saya ini kan Uang Jowo Tapi uangnya Pantun Apa sebenarnya Kamen Belajarnya apa nulis Murni Apa internet Atau Ya kadang nengok Orang Kemudian nengok keadaan Kau suasana gini Kita buat sampirannya dulu Eh buat tujuannya dulu Nah misalnya Tidak ada gitu kan Tujuannya apa ini Nah tujuannya tulis dulu Baru nanti sehari sampirannya Gini Pak Gara Kamen bisa pantun itu kan Apakah hanya acara hari besari Islam Kan ada yang paling sakral Biasanya yang uang mantenan Kamen pernah gak mantenan Kan disuruh jadi MC Alhamdulillah ya Pernah Gitu Kata gini Kalo pantun itu kan MC maulik nabi MC peresmian apa Itu pantun salah salah gak popo Iya 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 Tapi kalo mantenan itu kan sakral Kadang-kadang mah jadi Agak-agak Mengurangi ini lah Biar gak terlalu tegang Agak ada lucunya sedikit Gitu memang Sengaja kadang Disengajakan gitu juga Pak Pak Ustadz Terus sampean mantu nih Kira-kira merasa Bisa itu berapa tahun Sebenernya sampai sekarang Belum merasa bisa Sebenernya belum merasa bisa juga Belum merasa bisa Belum bisa Cuma karena kadang Kalau sudah Bisa tolong ya Apa boleh kuat Bismillah aja Bismillah Gitu aja Sebelum kita selesai Sebelum kita selesai kan ngobrol-ngobrol ini Makin aja juga sepeta lagi sampai ya Kegiatan Kegiatan sampean selain ngurusi mak-mak Menjadi ketinggi partai Itu kan Itu kan Itu kan Itu kan pengabdi ya Partai kan pengabdi ya Iya 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 Mereka ada si yang bayaran Apa lagi Apa lagi kalau ada yang bisa dikerjakan kita kerjakan rejeki itu kan datangnya dari mana-mana dalam tanda petik serah hutan yang halal singkir kalau sudah kerja tetap itu kadang-kadang susah membedakan antara hal dengan haram kalau PNS seperti saya minimal nggak disiplin waktu tapi ada rumus saya perhatikan di mana-mana yang pekerjaannya jelas pendapatan itu tidak jelas tapi yang pekerjaannya tidak jelas pendapatan itu malah jelas saya herat coba sampai tanya orang-orang yang kaya-kaya itu tanya dia mas kerja di mana dia pun bingung kerja di mana tapi kalau kerjanya jelas saya PNS saya saya Honor saya guru pekerja PT umumnya kehidupan biasa-biasa akan bersyukulah Pak Amman Abdussalam yang status pekerjaannya nggak jelas karena nanti akan mendapatkan pendapatan yang jelas amin ya saya juga yang dibatang yang saling doakan yang banyak sedulur banyak saudara itu rezeki juga kita berharap hubungi Mustafa yang sama-sama kita bina biasa yang bina yang dibatang dan bina yang ditanjung bina selalu 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 bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.